Intro www.synchronizeradio.com Kembali lagi bersama Mie Kambing dan Awar Yazid Di Jalan Sore-Sore Spesial 17an Wuuuh Lomba kan ya hari ini Lo lomba apaan, lomba apaan Biasanya 17an Masukin paku Ke kerupuk Itu emang hybrid tuh Ke atas jadi Masukin ke atas Yoi masih bersama Sandria Cameron dan Wulan Desiari Brother dan sister Soal kembalikan baliku Betul banget Mergerak di bidang tradisi Keren Keren banget ya Movementnya segala macem Dan akan kita bahas tuntas nih Ngeri banget Tuntasnya setajam apa sih Nggak tajem lagi Tumpul, setumpul Jadi tadi kan gue udah nanya Kenapa Bali Terus tadi Sandria juga udah cerita semuanya tuh Dari beli asinan Kamboja Sampai balik lagi ke sini Sampai balik Terus akhirnya ke Kamboja beneran Buat nari Ke Bali, ke Ubud Buat melihat Tari Bali Yang pertama kali lo lihat Berarti itu Akhirnya jatuh cinta dia Akhirnya jatuh cinta Nah itu kan tadi gue udah nanya Kenapa Bali Dan sukses juga Yang guru meracuninya Betul Betul Berhasil udah Terus Tapi lo kepikiran nggak sih Kepikiran Tapi lo kepikiran Tapi lo kepikiran nggak sih Buat ke adat-adat dan tradisi Selain Bali gitu Misalnya Bisa sumenak Iya gitu Pamekan Pamekasan Tembak-tembak Drus Bisa Ada pikiran-pikiran itu Ada pemikiran kayak gitu Untuk apa namanya Movement Lebih dari daerah-daerah lain gitu ya Tapi mungkin untuk sekarang Emang kita fokusnya ke Bali dulu kan Dan gue juga selalu memiliki cita-cita Bahwa Mungkin ada teman-teman Yang dari kembalikan Baliku Suatu saat Mereka Mungkin berkarya juga Memiliki sanggar juga Atau apapun itu Bisa juga Bikin movement kayak Kembalikan Baliku Tapi dari daerah lain gitu Mertinya sih Gue Kalau itu cita-cita gue Gue pengen kayak gitu Bisa Jadi seniman-seniman dari yang Daerah-daerah region-region yang lain gitu Gue bisa juga Bisa bikin Kembalikan Jemberku Kembalikan Cepu Kembalikan Cepuku Iya Bener-bener Enggak Namanya harus sama banget Kan dari orang-orang Kembalikan Baliku Oh kalau misalnya diganti Jemberku Kembalikan Iya kan? Ida banget Iya kan bisa Makasih loh idenya ya Kembalikan Tangerangku Digusur lagi semua Jadi pabrik Cita Iyum gue juga Kembalikan Cita Iyum Itu bisa Oh berarti ada rencana ekspansi juga berarti ya Ada Pastinya Mantap Ke daerah mana aja lan berarti lan Ke daerah mana bun Mana bun Tapi lo asli Bali gak lan? Gue enggak Cuma dari kecil memang nari Bali Kenapa Bali kalo lo? Kalo Sandriya kan tadi Banyak tuh Karena diceburin dulu sih sama nyokap kan Oh Nyokap penari juga? Enggak Dari kecil kan kayak udah TK gitu Dimasukin ke sanggar-sanggar gitu kan And then akhirnya Suka nari Akhirnya jadi penari profesional nih Iya Cuma pada saat jadi penari profesional Gue kok Kayak Aduh Kalo penari profesional kan gue dituntut untuk Nari-nari bayar Nari-bayar Lo harus hafal Nari-bayar Nari harus bayar Harus bagus narinya Tiba-tiba gue pengen back to roots aja gitu loh Oh Iya gak sih? Enggak mau dibayarnya berarti Enggak Lo di ke Mau dong Siapa gak mau dibayar Siapa ke back to roots Udah gue gak mau bayaran Gue nari karena passion Gitu Enggak bukan itu ya Enggak juga Malah mau bayarannya doang Tapi gak mau narinya Oh mau Gimana aja dia? Iya pengen back to roots Pengen Ah balik lagi deh dulu Waktu gue kecil Gue mau nari-bali lagi Mau ngeles tariin lagi Gitu Terus gimana ya Biar yang muda-muda nih juga suka Gitu kan Jangan sukanya yang Boleh gak sih disebut? Boleh gak sih disebut? Misalkan kan anak sekarang kan Woiiii just like that Woiiii Lebih suka budaya Lebih suka tarian-tarian luar Yang zoom in Zoom out Oh Oke 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 Oh berarti Dari tari Bali Lo sempet melalang buana ke modern dance Dagi ke segala macem Dagi ke dagi Jadi Bo Enggak ada tau Dagi tau gak sih lu yang Yang mana? Dance dagi Yang gimana? Ah lu gak tau ada? Itu udah lama banget Udah lama banget tau Coba-coba Coba-coba Gak bisa Gak bisa Soalnya betisnya diinjek gitu bro Oh iya Mantul gitu jadi Nah yang Snapback dan Tato Oh Tato eh Snapback di Gatau ya? Gatau gua Ada di Manggarai banyak Hahaha Banyak banget yang nari gitu di Manggarai Oke Breakdance gitu-gitu juga sempet? Ehm Breakdance enggak lah Enggak Enggak Modern hiphop Broadway Jazz Gitu kan Oh Wah Baru dari situ lu Lu Apa triggernya sampe lu ngerasa Wah gua harus balik ke rute Kayaknya udah cukup deh Udah cukup nih gua Terlalu jauh nih gua nih Terlalu Ini ya kayak Kebarat-baratan Kebarat-baratan ya Sorry Gak apa-apa dong ya Gak apa-apa Kalau gua kayak terlalu kebarat-baratan Ya kayak Ah Gimana ya Kayak Oh yaudah deh Ayo back to roots yuk Kita ngelestariin Gedein satu budaya deh deh Gitu Balik lagi belajar Akarnya Gitu Kalo lu Sian malah mau Expand ke dance-dance lain enggak? Apa Udah juga Barat Atau Terserah Barat Afganistan Siapa tau lu berat dance Siapa tau lu berat dance Dance Uganda Gitu-gitu Gue Gue mau Gue mau Kalo Barat gue Belum ada Oh belum ada ini Belum ada Pengen gitu ya Tapi bukan berarti gue gak menghargai seninya mereka ya Iya Gitu Gue suka Gue jujur Gue nonton Broadway Maksudnya kalo gue keluar dari Step up nonton gak Step up Nonton Step up 1,2,3,4 ya Gue sangat menghargai gitu Maksudnya dari gue nonton Pertunjukan-pertunjukan Atau film-film kayak gitu Gue juga malah mendapatkan inspirasi Yang bisa gue combine dengan tarian tradisional gitu Nah itu Biasanya gue nonton itu Gue kumpulin idenya Gue kasih ke Mbak Bulan Mbak Bulan ini ngemes Gitu kan Kalo di kembalikan baliku kan Kalo tadi kita bilang gak mau ke barat-baratan Iya Tapi di kembalikan baliku sendiri Kita gak menampik Oh kita gak mau ke barat-baratan nih Enggak dong Sedangkan market kita nih anak muda nih Iya Iya betul Jadi Bukannya berarti gak ke barat-baratan Tapi kita tetep kita Ambil barat-baratnya Tapi kita Aplikasikan Dari Tradisi Indonesia Jadi komen Hibrida Jadi ada tuh Di tarian Bali yang diakulturasi dari luar tuh ada? Ada Oh Ada Yang mana yang? Pargoy Enggak Pargoy ya Enggak tau juga lu Pargoy lu Lo lu tiktok men Apa sih tiktok lu? Ngeliat diri doang gue yang bikin-bikin mur Bikin baut gitu Pabrik penghapus gitu-gitu Tiktok lu isinya? Enggak itu nonton unyil Unyil main-main ke pabrik Oke nih Lanjut ya ke kembalikan baliku ya Boleh Jadi kan Apa yang bikin lu khawatir Tentang Bali sekarang nih? Kenapa kembalikan Kalo misalnya di luar dari sarannya yang Guru kan Iya Itu kan udah mandat ya Udah mandat Nah kalo di luar itu kan kembalikan baliku Terus seakan-akan Bali sekarang nih Lagi gak berubah nih Iya gitu Terus harus Wah harus gue balikin nih Bali yang dulu Emang apa yang mengkhawatirkan dari Bali sekarang? Bali sekarang sama Bali zaman dulu tuh berbeda sekali gitu kan Kalo gue ngeliat dari video, dari film, dari cerita-cerita gitu Dari apa namanya Kebetulan kan ibunya Bung Karno orang Bali kan Jadi udah pasti kakek gue, keluarga gue gitu Menceritakan kehidupan beliau gimana dulu pas tinggal di Bali gitu Dan melihat Bali sekarang tuh sangat beda sekali dengan Bali zaman dulu Ya sekarang apa sih? Beach club Oh iya Club Turis-turis asing gak bisa nge-respect kebudayaan Bali Apalagi yang kemarin baru-baru ini banyak viral gitu ya Betul Yang bulit-bulit lanjang Ya itu kan sayang banget ya gitu Iya betul Maksudnya banyak banget kebudayaan yang bisa kita temui di satu pulau gitu Misalkan Bali, maksudnya Indonesia gue gak bilang Bali doang nih yang paling satu Tapi kan kita disini fokusnya Bali gitu kan Betul Di Bali sendiri pun tarian setiap daerah tuh berbeda-beda Musik berbeda-beda Cara mereka, keseharian mereka berbeda-beda Biarpun judul tariannya sama ya Iya walaupun Style-nya berbeda Tapi style-nya berbeda gitu Nah ini sayang sekali ini udah 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 dilupakan gitu loh Atau masyarakat Balinya sendiri tuh udah mulai terlupakan gitu Nah dari sini, dari Kembalikan Baliku ini ya gue pengen bikin Ayo kita sama-sama mengingat lagi yuk Beberapa tarian, beberapa musik yang udah hilang gitu Kita anak-anak Karena kalo bukan kita anak-anak muda siapa lagi gitu kan Iya betul Gitu bun Gitu bun Akhirnya gitu ya Sama-sama satu sih Kembalikan Baliku tuh pengen Karena perkembangan, Bapak Budaya Bali tuh perkembangan zaman nih kayaknya udah gak selaras nih gitu kan Terus kita juga mikirin mindset orang gitu Coba lo kalo ke Bali nih Lo kalo ke Bali Lan gue mau ke Bali Beach Club yang lagi rame apa ya Oh pertanyaannya Lan Lan Lo tau apa cafe yang lagi hitnya di Bali apa Kita tuh pengen ngerubah mindset Anak muda khususnya Kalo lo ke Bali, gak cuma lo bisa Buka pake baju William This is Bali Pengen gak sih lo Oke gue mau ke Bali Karena gue mau belajar budayanya Gue mau langsung ngeliat ke tempat latihan dari Balinya Gue mau Oke gue mau belajar gambelan Oke gue mau belajar ngelukis Karena kan anak-anak sekarang gitu ya kan Iya betul Oke gue mau ke Bali karena apa? Have fun Kayak gitu Pengen mabuk, gue mau hancur Mau ke pantai Gitu Itu gue Dan banyak temen-temen gue lainnya Salah tentunya kita-kita ini Yang belakang ini Jadi kita pengen ngerubah mindsetnya juga deh Gitu kayak Lo ke Bali Ayolah lo Jangan cuma have funnya aja Tapi pelajari juga budayanya Keren Jadi kita kemarin sempet interview Ada band Kasadaga ya Kasadaga Jadi dia Memainkan gamelan Bali Dengan distorsi gitar Dan formatnya band Itu yang awalnya kita denger Rada takut ya Wah nih kok menyerap gini energinya Setelah dia jelasin Wah ini gue musiknya Gue ngambil dari gamelan Yang biasa buat upacara Harian Iya Terus gue bikin jadi distorsi Dan nyanyi-nyanyiannya tetap sama Iya Dan itu jadi keren banget gue denger ya Langsung berubah gitu Setelah mendengar penjelasannya ya Setelah mendengar penjelasannya Kayaknya emang butuh ini ya Penjelasan dulu Penjelasan dulu ya Ya kayak Wah lukisannya Tariannya Makanya kita kundang mereka berdua Betul Oh 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 Oh